Sejak adanya HP Android, proses editing foto jadi enak banget loh ya Nggak perlu lagi harus pakai komputer Dengan Android, proses editing akan terasa cepat dan instan Seperti buat mie instan Salah satu aplikasi Android yang saya gunakan untuk edit foto Foto ini adalah PIP Camera Mau tahu cara saya mengeditnya? Simak terus video ini ya Jangan lupa like dan juga subscribe Aplikasi PIP Camera dapat didownload secara gratis di Play Store Oke, langkah pertama saya akan buka aplikasi PIP Camera Aplikasi ini mempunyai beberapa pilihan mode editing Seperti mode klasik, majalah, dan kolase Oke, saya akan mulai mengedit menggunakan mode klasik Foto yang ingin diedit bisa diambil langsung dengan kamera Atau mengambil foto yang sudah ada di dalam galeri Sebagai contoh, saya akan menggunakan foto saya sendiri Proses editing menggunakan aplikasi PIP Camera Terkesan mudah dan cepat Aplikasi ini telah menyediakan berbagai template editing yang bisa langsung dipakai Selain dem, banyak juga efek-efek yang bisa diterapkan di bagian latar depan Ataupun latar belakang foto Setelah proses editing selesai, foto dapat langsung disimpan Dengan cara melakukan tap pada pojok kanan atas yang ada tulisan simpan Foto yang telah dibuat dapat langsung di-sharing ke sosial media Seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan sosial media lainnya Oke, jangan lupa like dan juga subscribe ya Terima kasih Sub indo by broth3rmax